Intro Grand Max lagi temen-temen Gue suka banget sama mobil ini Nah kemudian mana nih yang punya nih? Halo mas Nah ini dia Apa kabar mas? Siap Dengan mas Rahmat Mas Rahmat silahkan perkenalkan diri Saya Rahmat dari tim R2 Project Wakili om Rijal Siap Oke jadi kita bahas ya modifikasinya Ini biar temen-temen ngeliat kita geseran sebelah sini kali mas ya Nah ini adalah Daihatsu Grand Max Ya temen-temen Mungkin di grid otomodif Udah berapa ya? Dari yang hijau Terus juga kemarin punyanya mas Amir Yang blind fan juga Alto gitu Keren Nah kali ini Ini Wah Gue perlu dijelasin nih sama mas Rahmat Modifikasi kayak gimana Tapi anyway sebelum kesana Ini tipenya apa? Apakah dia minibus atau blind fan? Dan tahun berapa? Ini basicnya Grand Max blind fan tahun 2018 2018 temen-temen Nah ini secara konsep sebenernya pengennya dia kemana sih? Mungkin kalau dilihat ala-ala tai look kan Oh gitu Masih ala-ala tai look? Belum yang tai look banget gitu Nah ini apa ya? Kalau misalnya kita ketemu di jalan Mungkin pasti langsung ngelirik gitu Kok Grand Max begini? Karena memang ada sesuatu yang mencolok disini Dari samping sampai ke depan Nah makanya pas kita lagi di depan Kita ngomongin bagian depan dulu deh Dari sini nih Udah pasti ada Stigra Artu Project Kesini juga nih Apa aja mas jelasin mas? Ini dari ininya custom Custom ya? Custom di lapis Kevlar 4Gate Oke ini karbon ya? Iya karbon Nah ini nih stikernya nih Nah ini dekal dari pemilik ownernya Dia punya clothingan jadi Sesuai dengan ininya Brandnya ya? Iya sesuai pemilik ownernya Nah ini kalau ada behind story gak inspirasinya Atau gimana nih sama stikernya? Nah ini sebenarnya Inspirasinya dari mobil yang sebelumnya di Big Garap Oh jadi ada satu lagi nih Bikin R2 nih Speknya lebih di atasnya ini Cuman itulah mirip-mirip gitu Kita boleh lipat juga gak gitu? Boleh mungkin Oke siap Nanti tunggu ya Kita bahas yang ini dulu nih temen-temen Kesininya Ya kita tau lah ya Dehatsu sodaraan lah ya Bahasanya sama Toyota Tapi kenapa sampai diganti ya belum ya? Karena memang brand mag itu ada versi Toyota Oh yang tahun S ya? Iya versi Jepang ya Versi build up Terus lanjut lagi nih Gue gak mau ke bawah dulu Ini nih ini ciri khasnya R2 banget tuh Boleh ceritain mas? Ini custom sih Ini custom model celong Model celong Lampunya pake model Ini ada die maker Iya LED juga ya? Iya Saya pake kijang kapsul Sebenernya inspirasi dari kapsul sih Kijang kapsul Oh itu dari kijang kapsul ya? Jadi kayak kijang kapsul Terus lu bayangin ya Disini udah Pro-G juga gitu Iya Jadi lengkap banget Iya Terus dari bumper pake Tone Ice Tone Ice Tone Ice itu masuk kesini semua Iya Nah ini juga di repen ya Dari sini Black Dove gitu Di depan ada lagi gak nih mas? Enggak paling Oh ini washer Custom ada Wipper ada washernya Custom bikinan Ala-ala bengkel R2 Siap-siap Jadi lebih lengkap lah ya Kita geser ke samping temen-temen Karena ada sesuatu yang menarik juga disamping Kita geser sebelah sini aja ya Oke Yuk Oke Oke Nah ini gue mau kasih frontal sampingnya dulu Buat kalian Stikernya gede banget Hampir sebody-body Tapi ini unik banget sih Ini masih ya Konsepnya sama kayak depan Iya Emang inspirasi dari situ Dan ini memang keren sih Ada hologram gitu Wah kombinasi deh ini warna-warnanya keren banget Tapi kita gak mau fokus ke situ Ini terbukti ya Blind fan ya Iya Gak ada kacanya nih juga Cuman dirubah ada perubahan sedikit Di body Di body sini ya Diratain nutnya dihilangin Oh iya bener Kan dia ada dua bentuk Yang satu yang kayak garis Rata semua Ini full rata Mulus jadinya ya Karena di branding Gak ada nut-nutnya nih Iya karena ada brandingnya stikernya Siap keren Jadi biar gak banyak lekuk lah ya Biar stiker tuh keliatan full Oke Nah ini karena lebar banget nih mobil ya Gue fokus ke depan dulu deh Oke Sebelum ke bawah nih mas Ini dulu nih Ini nih Jadi kalau ngelipet kan Spion gini nih ya Seet Dia gini Dia kalau lagi diem Dia baca doa Biar selamat di perjalanan Nah ini pake apa mas Pake odyssey Odyssey ya RB1 Iya Oke Berarti udah retractable ya Tinggal pencet aja Cuman dia kalau dimatiin Gak otomatis ngelipet ya Nggak Nah kita ke bawah lagi Ini ada brand clothingannya Temen-temen Kita fokus ke sini nih Kaki-kakinya Kita jongkok dikit mas Oke Ngomongin peleknya dulu kali ya Jadi ini Daihatsu Terus dibikin jadi ton S Emblem Toyotonya Ape diganti Peleknya Mercy temen-temen Ini mau yang mana sih Jadi ini pelek apa sih sebenernya Ini pelek Mercy S Class Oke Original ya peleknya Mercy ya Terus di repaint lagi mas Ini warna apa Kalau boleh tau Warna mungkin Kek gua apa gitu ya Apa ya saya lupa Tapi agak gelap gitu karakternya Jadi Agak sangar-sangar gitu lah ya Keren sih Oke Ukurannya boleh tau mas Berapa mas Ini ring 17 17 Ini lapis ban Acelera Ukuran 205 Per 45 Oke Lebaran boleh tau gak mas Berapa Lebaran sekitar Sekitar 8 8 inci ya 8 per 7 saya lupa Oke Siap Sekitar itulah ya Pokoknya temen-temen Nah ini pelek depan belakang rata Rata Cuma ban sama gak Bannya beda Karena dia Masih operasional Buat ngangkut barang berat Satu ton gitu Belakangnya lebih tebel Lebih tebel 205 per 50 Oke siap Nah ini nih Di blind fan tuh gak ada nih Gini-ginian nih Ini gimana nih mas Ditanya nih mas Si remnya ini diapain mas Ini sebenarnya Tujuannya sih ada fungsinya juga Karena dia ngangkut berat kan Turunan supaya gak ngeblong Kalau gak apa Jadi di Ininya Apa Clippernya pake Apa Fortuna Fortuna VRZ Oke Di Apa Disnya itu pake Brembo Brembo Jadi ini Brembo nih ya Brembo Udah adem gue takut aja Masih panas ya Ukurannya berapa tadi 3.30 3.30 Oke Siap Siap Keren ya Jadi Di bawah jauh Lewat jalanan naik turun Penting lah wajib Mikirin faktor safety Fungsional Fungsional banget Jadi bukan buat gaya doang Nyawa kita nih ya Tergantung dia juga nih temen-temen ya Kalau berkendara Karena kan dia juga masih Bawa muatan berat Bener Masih buat operasional Ceper tapi masih fungsi Masih fungsi Nah ini Ceper Tadi lu singgung Ceper Ini diapain nih Kita diri lagi kali ya Kita lihat Dari frontal lagi Ini lebih pendek Ini suspensinya diapain Ini shock depan itu Diganti custom Diganti pakai Avanza dikombin Sama Grandmac Oke Dikombinasi Kalau yang belakang Kalau belakang Soknya standar Pairnya standar Cuma dia pakai armnya itu Custom Biar lebih kuat juga ya Jadi Tetap empuk Jadi Ceper cuma Fungsinya tetap sama Tetap empuk Buat muatan kuat Jadi kayak Di bengkel itu Bikin kayak arm Model gayung Kalau orang ledekinnya Itu kayak centong sayur Orang ledekinnya Centong sayur Kalau orang ledekinnya Tapi fungsional ya Karena emang ini Blind fan Buat ngangkut barang Mungkin gue gak tau ya Berapa ratus kilo Yang diangkut Bisa sampai satu ton mungkin Kalau Wah satu ton gila Seribu kilo berarti kan Kalau dia empuk Ada-ada nyambles kan Berarti harus keras Tetap fungsional Oke Di belakang ada ubahan gak mas? Ada Nah kita geser Nah di belakang Dari atas Oke Ini Topi Kalau topi di depan ya Nah ini spoilernya Ini A Ini gue suka banget sih Jadi Yang gue tau ini emang Custom-an dari Artu Iya Pikinannya Cakep-cakep-cakep Di repaint lagi Di repaint lagi Suai body Ke bawah lagi ada apa lagi mas? Ini ya? Iya Heikmon itu Original Tone Ice Oke Ke bawah lagi Bawah lagi ini Sticker Ini juga ya? Iya punya Tone Ice juga Uh Tone Ice banyak banget Perintilannya ya? Fungsi itu Mantap-mantap Jadi bukan buat variasi doang Itu memang masih berfungsi Jadi variasinya ada Fungsionalnya juga ada Lengkap lah Sticker udah pasti Nyambungin Ini juga asli Lead Ice Tone Ice Emblem juga tadi sama Terus ini nih Teng leadnya ya? Ini dilapih Force Carbon lagi Lampu ada perubahan mas? Lampu Tone Ice Tone Ice juga ya? Oke deh Sama bumper Bumper Sama ini Black buff juga Nah ini yang menarik nih Knall potnya ganti nih Mufflernya Pake punya WRD ternyata ya Tapi kalau di mesin Overall ada perubahan Gak ada Berarti memang Iseng aja ya Biar sanggar-sanggar dikit Suaranya Yang ada suaranya juga Buat ngagetin orang Oke kita geser ke dalam Karena gue penasaran Sepertinya sih ada sesuatu bahan di dalam Boleh mas? Boleh Oke Oke ini interiornya nih mas ya Memang blind fan temen-temen Belakangnya kosongan Seada-ada kosongan Ada yang diubah gak tapi? Gak ada Gak ada ya? Cuman atasnya doang Oh plafonnya aja Dilapis juga Lu bayangin ya Aslinya dia gak ada Ini blind fan Plafonnya suet loh ya Mobile sport atau apa Gitu kan mewah banget Lembut banget Keren sih Tapi ya kan naro barang di bawah Iya tetep dia buat Di atas ya Oke kita ngomongin Disini emang perubahannya Cuman plafon Tapi di bagian depan mas Dari joknya dulu nih Ini joknya Bagus banget Gak di retrain Dulu juga bukan Grand Max nih Iya ini pake microfiber Ini joknya ini tone ice asli Tone ice asli ya Asli Sepasang langsung Mau tau bedanya dimana Ah dimana tuh Disininya Buat Nektor ini Buat sandaran Nektornya Di sebelah kiri Oh disini ya Dan lebih enak dilihatnya Dia ada cover juga Ditarik juga kan ya Iya sama Dan aslinya dia ada sensornya Ada sensornya? Ada Sama ya temen-temen Jadi aslinya tuh ada sensor Kalo gak pake seatbelt Dia bunyi Oh Dan seatbeltnya juga Cuman seatbeltnya biasa ini Iya iya Ini standar kan ya? Standar Oke S&E S&E Nah ini Meskipun blind fan ya Dipakein microfiber Gue sih bingung ya Biasanya orang yang pake microfiber tuh Agak pengen nyaman sih emang gitu Tapi gak di blind fan juga gitu kan Ini sih yang bikin gue bingung Nah Ini yang gue lagi pegang nih Stirnya nih Ini emang Bukan setir Grand Max Ini setir Toyota Tapi juga gak biasa gitu Ini setir apaan nih? Toyota Rise ya Ah gila Ini berfungsi semua nih Fungsi semua Langsung ke head unit Audio gitu ya Langsung ke head unit Keren banget sih Bahannya juga kan dia Yang karet ini ya Bukan yang kulit Oke ini mantep banget sih Terus juga Di dashboard Dashboard ini tone ace Tone ace Wah Eh gak Ini dashboard standar Oh masih standar ya Standar Cuman ganti head unitnya Pake Pioneer seri 5 Oke Terus audionya itu Triwainya pake Audi sound Jadi disini Di pilar A nya nih temen-temen Ada Ada tweeter sama apa nih mas Mid range gitu ya Terus Sovere nya disitu dong Supaya bisa buat ngantut barang belakangnya Jadi emang bener-bener Belakang tuh kosong Bener-bener yang diubah Di bagian depan aja Dan dimaksimalin spacenya Wah Supaya bisa menikmati perjalanan Itu apa gak berisik banget disini Aman-aman aja Aman aja Yang punya pun ondara Seneng Seneng Oke Nandi ngomong-ngomong Kalau ada yang duduk di kursi penumpang Ada yang ngeluh gak sempit Enggak Enggak Aman-aman aja Karena kan dia ngambil sudut tengah Jadi kaki masih bisa masuk kanan-kiri Tapi Dia agak ngerucut ke tengah itu dia Emang Dari segi Ya modifikasi ada resiko lah ya Iya Jadi konsekuensinya adalah Kalian gak bisa selonjoran Iya Itu dia Itu aja Kalau mau selonjoran Ke belakang Oke deh Di dalam ada lagi gak mas? Ada ini konsulnya pake Luxio Oh ini ya? Iya Luxio Warwindownnya pake tone ice Sama saklarnya Udah segitu aja Kita keluar lagi Yuk Oke 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 Jadi Meskipun dia stylish di luar Ini mah kesimpulan gue mas ya Tetap fungsional Itu yang penting Keren sih Nah anyway Ini kalau dari Ownernya sendiri Dari informasi yang gak tau Ini udah kelar belum sih projectnya sebenernya? Project mungkin udah nih Tapi belum tau ya dari dianya Ntar mungkin ada Pengen apa Pengen apa Karena kan orang kadang Kepuasanya kan beda-beda Iya bener-bener Nah Ini makanya kalau misalnya mau kepoin Mobil dari si yang punya clothingan ini Bisa nih follow di Transcenter ya Original clothing ini Kalau mau ngepoin yang bikin mobilnya Dimana mas? Langsung di R2 Project R2 Project Tulisannya R-2 Bahasa Inggris Tulisan underscore project Kalau mau partnya di lapak R2 Project Siap Nanti ada disini gue taruh temen-temen Makasih banget mas ramad Udah mau digangguin wakunya Udah mau direpotin Sama tim Grid Automotive Makasih banget temen-temen Udah nonton video kali ini Salam buat mas Rizal Udah bikin mobil yang keren banget Thank you banget R2 Project juga Kasih komentar yang keren Karena emang ini mobil keren Di like Di subscribe Terus tadi yangnya di follow ya Jangan lupa Dan nyalain loncengnya Gue edit Pamit Sub indo by broth3rmax Udah Udah Terima kasih.